Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apapun semuanya semoga baik-baik saja ya sehat selalu kalian dan keluarganya hari ini adalah pertemuan ketiga untuk mata kuliah manajemen keuangan internasional dan pada tema ketiga ini pada pertemuan ketiga kita akan membahas mengenai pasal keuangan internasional sebelumnya di pertemuan kedua sudah bersama Kak Tisi ya Bapak Tentunya sudah menambah pengetahuan kalian mengenai manajemen keuangan internasional dan hari ini di tetap keuangan ketiga bersama saya lagi akan membawakan materi ketiga yaitu pasal keuangan internasional pada materi ini saya akan menjelaskan tentang pasal kauta asing dan pasal uang internasional pasal kauta asing itu apa sih pasal yang memfasilitasi perteparan kualitas untuk mempermudah transaksi-transaksi perdagangan dan keuangan internasional jadi adanya pasal kauta asing ini memiliki fungsi yaitu ada tiga nih ada mencansur daya beli mendapatkan atau membiarkan kredit di kursi perdagangan internasional dan meminimalkan resiko karena perubahan yang lebih besar kenapa dibilang fungsinya pasal keuangan internasional itu adalah transfer daya beli karena transfer daya beli diperlukan karena saat perdagangan internasional karena saat adanya transaksi perdagangan internasional akan melibatkan dua pihak yang tinggal di negara yang berbeda tentunya dengan mata uang yang berbeda pula nah biasanya setiap pihak ingin memegang mata uang negara yang dituju atau saat pihak yang terbayang ini misalnya Indonesia dengan Malaysia berarti Indonesia membutuhkan mata uang Malaysia untuk membayar barang beliannya gitu nah pasar palat ini menyediakan fasilitas untuk mengkonsensi mata uang baik dari mata uang asing ke mata uang domestik ataupun sebaliknya seperti misalnya saat Indonesia membeli barang melakukan perdagangan internasional memberi barang dari Malaysia ke Indonesia karena itu harus dikonsensi Indonesia menggunakan mata uang Malaysia begitu pun sebaliknya saat Malaysia melakukan pembelian atau perdagangan dengan Indonesia karena itu Malaysia juga membutuhkan mata uang yang harus dikonsensi ke dalam mata uang rupiah atau mata uang Indonesia kemudian fungsi perdagangan internasional sebagai penyediaan kredit penyediaan kredit dibutuhkan untuk membiayai barang dalam perjalanan sepertinya eksportir dapat membiayai terlebih dahulu barang dalam perjalanan tersebut dan membuka rekening yukang atas nama importir kemudian importir dapat membayar tunai di depan sebelum barang diperima yang ketiga adalah pasar salas menyediakan alternatif pembelajaran ketiga yaitu dengan instrumen letter of credit atau bankers acceptance ini surat hutang jadi kita bisa membayarnya dengan instrumen berupa LC atau bankers acceptance ini sebagai fungsi untuk penyediaan kredit atau hutang kemudian yang ketiga adalah meminimalisir resiko valuta asing ini yang biasanya banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang transaksinya banyak dilakukan atau melibatkan negara lain contoh karena saat kita melakukan transaksi dengan mata uang asing itu kita akan beresiko dengan perubahan push push yang ada karena itu dengan adanya transaksi palas atau pasar transaksi palas ini dapat minimalisir resiko kalau tak asing resiko palas timbul karena fluktuasi nilai pukar mata uang untuk menilai materi tersebut perlu dilakukan pengamanan atau housing untuk mengantisipasi tadi itu fluktuatifnya nilai mata uang asing yang sulit diprediksi maka kita biasanya buat perusahaan akan melakukan pengamanan atau housing melalui pasar forward nanti akan dijelaskan untuk slide kemudian jutaan apa itu forward spot trade ataupun kecilan kemudian tadi adalah fungsi pasar palas nah ini akan dijelaskan manfaat dari pasar keuangan internasional sebenarnya ini hampir sama ya dengan fungsinya pasar palas tapi ini akan disebutkan beberapa diantaranya adalah perdagangan luar negeri dengan perdagangan perusahaan ekstor menghasilkan arus kas sedangkan ekstor menghasilkan pengarang ini berkaitan juga dengan kursus kemudian investasi asing langsung atau aktifisi aset di luar negeri meminta pengeluaran arus kas tetapi juga menghasilkan arus kas melalui desiden-desiden yang diselangkan atau melalui penjualan aset kemudian ada investasi jangka pendek dalam sekuritas luar negeri atau kita biasa sebut sebagai pasar euro currency kemudian ada juga pembiayaan jangka pendek yang dilakukan juga di dalam pasar euro currency atau ada juga pembiayaan jangka panjang dalam pasar euro currency di rubun dan pasar-pasar saham kemudian kemudian kita akan jelasan tentang transaksi pertukar yang salah isinya ada transaksi stock yang dilakukan berdasarkan nilai tukar pada saat transaksi terjadi jadi kalau itu adalah transaksi petukaran kalas yang gilisnya adalah transaksi stock itu artinya transaksi dilakukan pada saat tanggal tersebut dan menggunakan full spot artinya full saat itu nah transaksi stock antar bank dan klien diselesaikan pada hari itu juga kemudian transaksi stock antar bank diselesaikan paling lambat dua hari kerja berikutnya artinya jangkanya pendek kita tidak membuat perjadian yang panjang sehingga kursi yang digunakan pun adalah kursi saat transaksi itu terjadi kemudian ada lagi transaksi forward nah ini kalau transaksi forward kita menggunakan kursi forward kursi yang di kontrak atau di estimasi atau di kuotasikan pada saat transaksi terjadi untuk transaksi selanjutnya jadi misalnya kita ada penjualan barang dengan menggunakan USB nah harga USB terhadap kursi saat itu misalnya satu USB adalah Rp10.000 tapi kita mau melakukan transaksi sebenarnya bukan di tahun 2020 kita mau melakukan pembelian atau memakai kursi tersebut di tahun 2021 ini yang paling lama ya itu bisa kita akan melakukan paging tadi adalah lindungi nilai dengan melakukan transaksi forward yang dilakukan dengan menentukan kapan pembayaran penyerahan salah dilakukan di masa yang akan datang fungsinya adalah kursnya itu menggunakan kurs forward yang dikrediksi saat ini untuk digunakan penilai tukarnya pada saat yang masa akan datang sesuai dengan kesetakatan kontrak dengan mentang waktu 1, 2, 3, 6, dan 12 jilan yang menentukan kapan transaksi selanjutnya ini harus diselesaikan kemudian yang ketiga adalah transaksi swat adalah transaksi pertukaran dua valuta melalui pembelian atau penjualan kemai spot dengan penjualan atau pembelian kembali secara berjangka yang dilakukan secara simultan dengan bank yang sama dan pada singkat premi atau diskon dan kurs yang dibuat sepakati pada tanggal transaksi yang dilakukan ini artinya adalah transaksi dilakukan saat itu untuk penjualan atau pembelian tapi ada perjanjian atau kontrak bahwa kursnya ini nanti akan dibeli secara simultan dengan bank yang sama misalnya belinya seribu dolar nanti kita akan beli lagi seribu dolarnya nah ini waktu beli seribu dolar jadi kira-kira kita akan buat kontrak nih seribu dolarnya berapa rupiah nantinya gitu bisa juga dilakukan secara simultan atau continue gitu ya berjangka gitu yang seribu besoknya lagi yang 500 sampai sampai bisa jadi sampai dia nominalnya seribu lagi seperti yang saat awal saat awal transaksi itu terjadi kemudian D adalah ini kita bahas tentang nilai tukar dan quotation falas nilai tukar falas atau kurs harga suatu mata uang yang dinyatakan dalam mata uang lain tapi ya kalau nilai tukar itu kurs itu kita mau beli USD kursnya berapa berarti kan dinyatakan dengan mata uang lain tadi sudah dijelaskan juga kursus itu nilai tukar berjalan suatu faluta kursus forward adalah nilai tukar suatu faluta dengan faluta lain pada suatu waktu di masa depan yang dikotrasikan oleh bank-bank diksi ya dinilai dinilai kursus tahun depan 2021 berapa kursus bulan depan berapa gitu kita pakai kursus forward kemudian yang ketiga adalah kursi lang kursi antara faluta A dan faluta B yang diketahui masing-masing kursi antara faluta A dan B dengan faluta ketiga jadi ada tiga faluta di sini misalkan ada USD dollar USP USD dan SPD misalnya ini namanya kursi cuma yang biasa dipakai untuk transaksi biasanya antara kursus forward dan kursus kemudian ini ada contoh fal di sini ada contoh untuk memahami bagaimana pengaruh risk kursus beli atau kursus asumsikan bahwa Anda memiliki 1000 dolar dan berencana akan melakukan perjalanan dari Amerika ke Inggris asumsikan bahwa kursus beli di Inggris di bank adalah 1,5 US sedangkan kursus adalah 1,6 nah sebelum melakukan perjalanan Anda pergi ke bank untuk menukar dolar menjadi poster link karena dia mau ke Inggris uang Anda sebesar 1000 US dan akan dipanggirkan menjadi 625 poster link bagaimana ngitungnya ngitungnya adalah nilai yang mau ditukar tadi tukarnya dolar kan yang akan dikonfensi jumlah dolar AS yang akan dikonfensi dibagi dengan harga yang dibebankan bank perpun jadi harga AS terhadap apa namanya tadi harga 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 poster link terhadap AS itu berapa nah karena kita mau nukar artinya kita pakai kursus jual karena kita mau beli kalau kita mau beli kursus kita bawa US mau dikutar dengan poster link artinya bank akan jual poster link kepada kita kita akan beli poster link tersebut dan dikutarkan dengan dolar jadi rumusnya adalah jumlah dolar AS yang akan dikonfensi dibagi dengan harga yang dibebankan pada bank perpun bank perpun itu seribu dibagi dengan kursus jualnya kursus jualnya adalah 1,6 jadi dia dapat dengan uang seribu US yang dia punya dia mendapatkan 625 poster link untuk melakukan perjalanan kemudian tiba-tiba misalnya dia batal dia batal artinya dia punya 625 poster link dia pengen punya dolar lagi pengen punya USD lagi jadi dia mengalihkan 625 poster link dikali dengan kursus beli bank 1,52 perpun kenapa beli karena dia itu menjual poster linknya dan bank itu beli poster linknya dan ditukarkan dengan USD jadi 625 poster link dikali dengan kursus beli bank itu adalah 1,52 perpun hasilnya adalah 950 jadi lebih rendah ya karena disini terjadi selisih kursus kursus jual sama kursus beli pasti lebih tinggi kursus beli pasti lebih tinggi kursus jual karena karena si bank ini biasanya mencari terisi keuntungan dari situ dari selisih kursus antara kursus jual dan kursus beli kursus jual biasanya lebih tinggi yang dari kursus beli di dalam bank-bank tersebut kemudian ini adalah perbandingan selisih kursus antar mata uang disini ada kursus beli Carlo Tebang atas yen Carlo Tebang atas yen adalah 0,752 kemudian anda kursus jualnya adalah 0,752 sama ya kursus jual pasti lebih tinggi daripada kursus jual kemudian untuk kasus untuk ini visi nominal kursus beli atau jual adalah segini kita lihat disini langsung aja kepadanya disini adalah posterly inggris kursus belinya adalah 1,52 kursus jualnya adalah 1,6 kita mau hitung selisih kursus antara kursus beli dan kursus jual yang tadi saya bilang bahwa akan ada selisih kursus yang menyebabkan ketika kita tidak jadi mengaktifkan perjalanan atau tidak jadi menyukarkan uang setelah dikompresi kita jual lagi nah ini akan terjadi selisih kursus bagaimana cara hitungnya kursus jual dikurang kursus beli dibagi dengan kursus jual ini ada contohnya ya hasilnya adalah 0,05 atau 5,5 gitu juga dengan yang depan kemudian selanjutnya adalah kuotasi kawas menunjukkan pernyataan kesediaan untuk membeli atau menjual menukar satu mata uang dengan mata uang lain pada tingkat harga yang berlangsung kuotasi itu ada dua macam ada kuotasi langsung ada kuotasi tidak langsung kuotasi langsung itu menunjukkan harga mata uang domestik per unit mata uang asing misalnya kita di Indonesia kita mau tahu USD itu berapa kita biasanya akan menggunakan mata uang kita per mata uang asing tersebut jadi ini adalah bacanya 9.950 IDR adalah 1 USD kalau di Amerika bilangnya di Amerika atau di mata uang AS bilangnya 0,00050 USD adalah 1 1 IDR jadi kalau di Indonesia 9.990 IDR adalah 1 USD di Amerika itu USD 0,0050 0,0050 adalah 1 IDR bagaimana dengan kuotasi tidak langsung kuotasi tidak langsung adalah menunjukkan harga mata uang asing per unit mata uang domestik artinya kalau kita berada di USD yang disebutin adalah berada di Amerika yang disebutin adalah USD per IDR saat di Amerika susahnya adalah 0,0050 per IDR 1 IDR dan di Indonesia adalah 9.950 bari ini sebenarnya hampir sama ya per unit atau uang domestik jadi cuma cross ini akan dijelaskan di Tabes lanjutnya biar lebih jelas ya misalnya kita ada di Jakarta di Jakarta kita mau lihat antara perbedaan saat kita melakukan kuotasi langsung penilaian langsung atau kuotasi tidak langsung penilaian tidak langsung ini Kamis 17 September 2009 pada saat melakukan kuotasi langsung karena kita di Indonesia kita akan menggunakan mata uang IDR dulu jadi rupiah dulu nih jadi kan di domestik kita akan menggunakan mata uang domestik per mata uang asing gitu ya berarti kalau kita menggunakan kuotasi langsung berarti 1 IDR eh 1950 IDR IDRnya dulu yang disebut adalah 1 USD nah kalau kuotasi tidak langsung berarti USD 0,000505 adalah 1 IDR bedanya hanya disini nih kalau kuotasi langsung dia akan menyebutkan menyebutkan nilai mata uang domestik per mata uang asing kalau di kuotasi tidak langsung dia akan menyebutkan mata uang asing per mata uang domestik nilainya berapa itu itu perbedaannya ya begitu pun dengan ini IDR per Australian dollar Australian dollar per IDR jadi kalau dalam kuotasi langsung akan menyebutkan mata uang domestik per mata uang asing kalau kuotasi tidak langsung berapakah mata uang asing per mata uang domestik itu adalah perbedaan antara kuotasi langsung dan kuotasi tidak langsung kemudian ini adalah risiko-risiko nilai sukar pada bank tadi sudah dijelaskan kursus forward adalah nilai sukar suatu valuta dengan hal-hal lain pada suatu waktu di masa depan yang dikuotasikan oleh bank-bank kontrak kontrak forward adalah petakatannya kalau tadi kursnya kan kurs nantinya nih nilainya berapa sih yang diproduksi atau dikuotasikan kalau kontrak adalah kesetakatan antara sebuah bank komersial dengan kliennya tentang pertukaran dua valuta tersebut kemudian premium forward apa sih premium forward itu adalah persentasi selisih antara kurs forward dengan kurs pot kurs saat itu terjadi dan biasanya dikuotasikan berbasis tahunan kardikase apa ini adalah tindakan untuk mengambil keuntungan dari ketidakseksuaikan dalam harga-harga sebuah kursus ini jadi kepada tindakan seorang investor atau seorang perusahaan untuk mengambil keuntungan dari perbedaan ketidakseksuaian harga-harga kursus ini yang biasanya kita sebut sebagai jika kursus forward melampaui kursus pot berjalan kursus forward itu mengalami premium jika lebih rendah itu mengandung dispawn saya bilang dispawn kalau tiba-tiba saat kita misalnya kita prediksi kursus forward 6 bulan ke depan adalah 2.000 tiba-tiba kursus 6 bulan ke depan bukan 2.000 tiba-tiba 1 US 1 US 2.000 kita predisinya seperti itu pakai kursus forward kita bikin kontrak kontrak forward ternyata pas saat transaksi itu terjadi 1 US itu bukan 2.000 1 US itu itu cuma 1.500 berarti itu namanya kontraknya itu mengandung dispawn gilangnya dispawn kalau misalnya ternyata pas transaksi terjadi kursusnya adalah 1 US itu 2.500 artinya itu adalah premium premium forward nah ini adalah pasar currency feature dan pasar currency action digunakan untuk menghitung posisi dalam perdagangan internasional multinational company yang ingin menghage atau melakukan lindungi nilai dikongnya akan memberi kontrak currency feature untuk mengunci harga sebuah kontrak antik kontrak feature hampir serupa dengan kontrak forward kecuali bahwa kontrak feature di perdagangan pada kursus kontrak forward terhormat oleh bank-bank komersial sama ya kontrak feature forward sama future tadi bedanya adalah kontrak feature diperdagangkannya pada kursus kalau kontrak forward terhormat oleh kursus dan bank-bank komersial terus kontrak currency option diklasifikasikan sebagai call atau put currency call option menyediakan hak untuk membeli suatu valuta tertentu dengan harga tertentu price price atau exercise price dalam period waktu tertentu jadi kalau di dalam bursa kita sebutnya adalah saat kita mau membeli suatu valuta di waktu tertentu sama tadi transaksi forward tapi ini di bursa misalnya kita mau beli saham luar negeri atau di bursa itu kita mau beli dengan harga tertentu kita izing kita mau beli 200 dolar dengan harga 2000 rupiah kita melakukan berarti kita melakukan currency option jadi currency option dengan currency call option jadi hak untuk membeli suatu perusahaan atau suatu valuta dengan harga tertentu dalam suatu periode waktu tertentu kalau kita jual itu namanya put currency put option ini currency put option memberikan hak untuk menjual suatu valuta asing dengan harga tertentu dalam suatu periode waktu tertentu call itu beli tarik put itu taruh atau jual kemudian kemudian tadi ada pasar euro currency yang menggunakan transaksi internasional disini ada euro dolar ini adalah dolar Amerika yang didepositukan pada bank-bank Eropa kalau petrodolar itu deposito-deposito dolar yang ditempatkan oleh negara-negara yang menjual dolar hasil penjualan minyak ke negara-negara lain ini makanya namanya petrodolar nah ini pasar uang internasional pasar uang internasional itu terdiri dari beberapa bank besar atau euro bank ini tidak tergantung euro itu tidak berarti bahwa letaknya di euro jadi yang dalam di dalam luar diletakkan di luar negara kita itu namanya euro bank di bank besar atau euro bank yang bertujuan untuk memudahkan transfer dana internasional khususnya yang berjangka pendek menerima deposito berjangka pendek berbagai manfaat uang dan memanfaatkan dana ini untuk diseluruhkan dalam penduduk di jangka pendek biasanya transaksi dilakukan dalam kategori perdagangan besar dengan nilai transaksi lebih dari 1 juta kekuasan dan minjam utama dalam pasar ini adalah pesan-pesan besar dan lembaga lembaga peringkat negara-negara anggota OPEC juga memanfaatkan pasar euro currency untuk menyimpan penerimaan ekspor minyaknya tadi ada petrodollar deposito dilakukan dalam US karena negara tersebut mensyaratkan pembayaran dalam US dollar karena US dollar ini dijadikan patokan mata uang untuk mengadakan transaksi-transaksi besar jadi diseluruhkan adalah petrodollar dengan yang diseluruhkan namanya negara-negara atau yang menyimpan uangnya ke dalam mata uang USD atau dollar dari hasil penjualan-penjualan minyak ke negara-negara ini tadi euro currency suku bunga menawarkan suku bunga deposito dan suku bunga kredit yang menarik istilah euro tidak mengacu pada pengertian negara tetapi pada dana dalam mata uang tertentu yang disimpan atau dipinjam luar negaranya jadi tidak tidak harus mesti dalam bentuk euro atau di tempat ke negara-negara euro contohnya euro dollar adalah US yang disimpan di luar negara AS apakah itu di Eropa Asia dan di benda lain seperti halnya kita dapat menyebut euro rupiah untuk yang disimpan di luar Indonesia yang ketiga adalah pasar kredit internasional atau pasar euro kredit sama kalau tadi kan sebelumnya adalah pasar euro currency itu lebih pada panggungan kalau pasar euro kredit itu lebih pada transaksi peminjaman ini biasanya dimanfaatkan oleh pesan besar dan pemerintah dengan masa jatuh tempoh yang umum dipakai adalah lima tahun kemudian ada pasar euro bond tadi kalau kredit yang lebih di simpanan dana deposito tabungan penyimpanan uang kemudian euro kriri ke jaman dana kalau euro bond adalah ini lebih keinvestasi ini biasanya adalah keberkasi dan yang terakhir adalah pasar modal atau pasar saham internasional ini pasar modal melayani transfer dana jangka panjang dalam wujud investasi ekosisi pesan multinasional dan pesan domestik sedangkan dana jangka panjang dengan menerbitkan saham dalam pesa-pesa lokal tapi multinasional company juga dapat mencari dana dari pasar-pesa luar negeri dengan menerbitkan saham dalam pasar internasional ini adalah rangkumannya bisa dibaca untuk summary atau resume dari materi-materi tentang pasar uang internasional yang sudah saya jahaskan sebelumnya terima kasih telah memperhatikan penjelasan dari saya kita bisa ketemu lagi di sesi tata muka melalui zoom jadi sebelumnya kalian tonton dulu video ini kita ketemu tata muka kalian bisa tanyakan yang kurang jelas saja dan berdiskusi lebih lanjut dan juga kita akan melakukan prevensi saat tata muka tersebut terima kasih atas perhatiannya jika ada salah saya mohon maaf jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan jika ada saran atau yang tidak jelas dari penjelasan saya juga bisa ditanyakan di sesi unit nanti sekali lagi terima kasih telah menyimak Wassalamualaikum terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih